Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sebelum menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini Agar channel ini berkembang Dan semangat untuk terus mengupload videonya Ingat guys Subscribe itu gratis 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 Wilujeng Nyakseni Proses mengecat wayang golek buta-bota Sebelum dicat Permukaan kepala dan tangan wayang Dihamplas terlebih dahulu Hingga halus Terima kasih telah menonton video ini Setelah itu, kepala dan tangan wayang diolesi dempul cair agar pori-pori kayunya tertutup. Tunggu hingga kering kira-kira 2-3 jam. Sesudah kering, baru hamplas lagi hingga halus. Lalu, olesi lagi dempul cairnya agar pori-pori kayu benar-benar tertutup. Tunggu hingga kering kembali. Sesudah kering, baru diolesi cat warna putih sebagai warna dasar. Tunggu hingga kering. Kering kira-kira 30 menit. Setelah kering, langsung diolesi lagi dengan cat warna putih agar warnanya terlihat lebih keluar dan cerah. Tunggu hingga kering kembali. Sesudah itu, barulah proses mewarnai wayang sesuai dengan warna yang diinginkan. Terima kasih telah menonton! Tunggu hingga kering kembali. Selanjutnya, yaitu pewarnaan yang kedua, agar warna cat terlihat lebih kontras. Terima kasih telah menonton! Sesudah itu, mewarnai bagian gusi dari wayang. Lalu, mewarnai bibir wayang. mewarnai bagian atas mata wayang. hingga mewarnai gelang yang ada pada tangan wayang. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!